Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Seiring dengan perkembangan game di perangkat mobile yang tergolong cukup pesat, game yang ada saat ini pun banyak memiliki ukuran yang besar. Nah, kalau kalian mencari game berukuran kecil dan ringan untuk dimainkan, dalam video kali ini, Efek Revisi sudah merangkum game Android offline yang menarik untuk dimainkan. Tentunya, rangkuman kali ini berisikan game dengan ukuran yang kecil. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android offline terbaik dengan ukuran sekitar 100MB versi Efek Revisi. Neon Flyturn Neon Flyturn adalah game offline bertipe arcade yang akan membawa kalian ke dalam dunia Neon dengan gaya cyberpunk. Mekanisme gameplay yang diusung game ini bisa dibilang sangat sederhana namun cukup adiktif. Kalian diharuskan untuk melaju sejauh yang kalian bisa. Namun tidak sesimpel itu, kalian juga dituntut untuk menghindari berbagai rintangan. Permainan akan dimulai dengan laju kendaraan yang pelan. Semakin jauh progres, maka akan semakin sulit karena laju kendaraan akan semakin cepat. Meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil, namun game ini mampu menghadirkan kualitas grafis yang cukup detail. Selain itu, kontrol permainan yang cukup baik juga menjadi salah satu kelebihan dari game ini. Fight of Animals Sesuai dengan judulnya, Fight of Animals adalah sebuah game fighting dengan tema pertarungan binatang. Oleh karenanya, ada beberapa binatang yang bisa kalian pilih untuk bermain. Setiap karakternya tidak hanya memiliki penampilan yang unik, namun juga dibekali dengan berbagai skill berbeda yang bisa digunakan saat pertarungan. Untuk bermain, game ini menyediakan tiga mode permainan yang bisa kalian mainkan yaitu arcade, challenge, dan training. Hadirnya berbagai movement yang bisa dikombinasikan tentu akan membuat serangan yang dilakukan menjadi semakin efektif. Selain tersedia di perangkat Android, game ini juga turut hadir di Steam untuk perangkat PC. Spirit Sprint Spirit Sprint merupakan salah satu game terbaru dengan konsep permainan yang cukup unik. Di game ini, kalian akan berperan layaknya sebuah roh yang akan menjelajahi tempat yang liar. Roh tersebut akan berpindah dari satu binatang ke binatang lainnya. Dengan demikian, kalian akan bermain di beberapa tempat berbeda seperti di atas tanah, di bawah laut, hingga di udara. Tentunya, tempat tersebut akan disesuaikan dengan jenis binatang yang sedang kalian rasuki. Dengan mengusung konsep gameplay Endless Runner, di sini kalian diharuskan untuk melaju sejauh mungkin dengan menghindari setiap rintangan. Hadirnya lingkungan dengan sajian yang cukup cantik dan gameplay yang unik tentu akan membuat permainan yang dilakukan menjadi semakin menarik. Red Dead Rising HD adalah game action shooter dengan tambahan elemen RPG. Game ini berlatar jauh di masa depan dengan teknologi yang sudah sangat maju. Pemain dapat menyelesaikan 5 chapter dengan total hingga 40 stage. Setiap stagenya memiliki environment berbeda yang akan membuat pemain tidak cepat bosan meskipun gameplaynya cenderung cukup repetitif. Selain itu, pemain akan menjumpai gerombolan musuh hingga bos yang harus dikalahkan. Untuk itu, ada beberapa skill yang bisa diunlock oleh pemain. Meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil, namun sajian grafis di game ini sama sekali tidak mengecewakan. Detail dari karakter, lingkungan, hingga berbagai efek pertarungan yang dihadirkan mampu tersaji dengan detail. Reckless Gateway 2 Reckless Gateway 2 adalah salah satu game offline dengan gameplay yang cukup adiktif. Gameplay dan kontrol permainan dari game ini sebenarnya sangat simpel, namun dapat menjadi sangat menghibur. Di dalam permainan, pemain dapat mengendalikan sebuah mobil dengan berbelok ke arah kiri maupun kanan. Mobil tersebut akan terus melaju secara otomatis. Tugas kalian adalah untuk bertahan selama mungkin, menyelesaikan tantangan, serta mengumpulkan koin yang bisa digunakan untuk mengunlock mobil baru. Hadirnya beberapa map dengan nuansa dan lingkungan yang unik tentu akan membuat pemain tidak cepat bosan saat bermain. Selain itu, kalian bisa bermain dalam beberapa waktu dengan efek yang berbeda. Dengan sangat banyaknya pilihan mobil dengan karakteristik berbeda yang bisa diunlock, map yang bervariasi, serta sajian grafis yang ciamik tentu menjadikan game ini sayang jika dilewatkan. Animal Adventure Berlatar pada lingkungan musim dingin yang dipenuhi salju, Animal Adventure akan membawa kalian untuk mengendalikan seekor binatang lengkap dengan kendaraannya. Dengan mengusung gameplay bergaya endless runner, nantinya kalian akan terus melaju secara otomatis. Tugas kalian adalah untuk membawa kendaraan yang dimainkan menghindari setiap rintangan dan mencapai garis akhir. Selain menghindari rintangan, ada berbagai ability yang bisa digunakan dalam permainan. Nantinya, kalian juga dapat mengunlock berbagai tempat baru seiring dengan progres yang sudah dilakukan. Tidak hanya itu, ada beberapa binatang maupun kendaraan lain yang juga bisa diunlock. Dengan hadirnya beberapa environment berbeda dengan detail grafis yang sangat baik, tentu akan membuat permainan yang dilakukan menjadi tidak cepat membosankan. Strange World Game ini adalah sebuah game survival dengan perpaduan gameplay yang cukup unik. Pasalnya, game ini juga memadukan elemen survival dengan gameplay real-time strategi. Di dalam permainan, kalian akan melakukan sebuah petualangan. Tugas kalian adalah untuk mengungkap misteri punahnya populasi yang sudah menghilang. Karena memiliki perpaduan gameplay yang unik, mekanisme kontrol dari game ini tergolong cukup berbeda dari kebanyakan game survival lain. Untuk bermain, kalian dapat memerintahkan karakter untuk bergerak dengan gameplay point and click. Tidak hanya mengendalikan satu karakter, ada hingga empat karakter yang bisa kalian mainkan. Keempat karakter tersebut dapat kalian kendalikan baik saat bertarung melawan musuh maupun saat mengumpulkan berbagai sumber daya dalam rangka bertahan hidup. Setiap karakter tentu memiliki karakterisiknya tersendiri. Komposisi karakter pun dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Last Hope Tower Defense Sesuai dengan judulnya, Last Hope Tower Defense adalah sebuah game strategi yang mengharuskan kalian untuk memikirkan strategi bertahan yang baik. Game ini berlatar pada sebuah dunia yang sudah diambil alih oleh para zombie. Sebagai pemain, kalian pun dituntut untuk membawa para survivor tetap bertahan hidup. Karena merupakan game tower defense, mekanisme yang diusung pun tidak berbeda jauh dengan game sejenis lainnya. Di dalam permainan, kalian dapat menempatkan berbagai senjata di posisi yang sesuai. Penempatan senjata di posisi yang paling tepat tentu akan mempermudah kemenangan. Setiap senjata juga bisa diupgrade agar mampu memberikan damage yang jauh lebih besar. Selain senjata, kalian juga bisa menggunakan berbagai hero dengan ability yang unik. Frack Pro Shooter Frack Pro Shooter adalah game action shooter dengan konsep permainan yang cukup unik. Di game ini, kalian akan melakukan pertandingan 1 vs 1 di dalam sebuah arena. Masing-masing pemain dapat membentuk sebuah tim yang berisikan hingga 5 karakter. Untuk komposisi karakter, game ini menyediakan puluhan karakter dengan kemampuan yang saling berbeda. Setiap karakter juga memiliki peran tersendiri yang bisa kalian build ke battle deck kalian. Permainan dapat kalian menangkan jika kalian dapat membuat bareh hal tim lawan mencapai 0. Selain bermain dalam mode TPS, kalian juga bisa melakukan switch di dalam permainan untuk merubahnya menjadi sudut pandang orang pertama. Selain bisa dimainkan secara online, kalian pun tetap bisa bermain tanpa menggunakan koneksi internet sekalipun alias offline. Ultimate Offroad Simulator Mengusung gameplay bertipe simulasi mengemudi mobil offroad, Ultimate Offroad Simulator menjadi salah satu game offline ringan yang cukup menarik untuk dimainkan. Game ini tidak hanya memiliki kualitas grafis yang cukup ciamik, namun juga didukung visi kendaraan yang tergolong cukup realisis. Permainan dapat kalian lakukan dengan menyelajahi map open world yang tersedia. Sebagai game bertema offroad, game ini menyediakan medan track berbeda yang dapat menguji kemampuan mengemudi. Tidak hanya berjalan-jalan, game ini menyediakan berbagai mode permainan yang menantang seperti time challenge, parkour, dan lain sebagainya. Nantinya, ada berbagai jenis mobil yang bisa diunlock oleh pemain. Untuk semakin meningkatkan performa mobil, sejumlah peningkatan dan kustomisasi dapat kalian lakukan. Nah, dengan sejumlah kelebihan yang dimiliki, tentu game ini akan menarik untuk dimainkan jika kalian adalah penggemar game offroad. Nah, itulah 10 game Android offline terbaik dengan ukuran sekitar 100MB yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Vue Gamers, Efek Revisi, Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini,